Kita kembali kepada hadith Nabi alaihi s-salatu wassalam tentang masalah kematian cukup banyak Dan beliau memberikan peringatan-peringatan kepada para sahabat seperti misalnya hadith yang suhi Cukup berlambati sebagai pemberi peringatan Kemudian beliau mengatakan tentang masalah menziarai kubur Dulu di Mekah saya pernah larang kalian berziara kubur Karena disitu masih sedikit kuburan umat Islam Setelah hijrah ke Madinah kata Nabi s-salam sekarang saya perintahkan kalian berziara Karena itu akan mengingatkan kalian terhadap akhirat Dan bagaimana Nabi s-salam sendiri melalui proses kematian Bagaimana sahabat para Nabi-Nabi yang lain juga melalui proses kematian Alhamdulillah s-salatu wassalam Bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alim dan orang-orang soleh meninggal juga Ada yang meninggal mati syahid, ada yang meninggal di tas ranjang Ada yang meninggal sudah tua, ada yang meninggal masih muda Jadi memang sudah begitu Itu sunnatullah Berarti dalil-dalil menjelaskan sekali tentang adanya masalah kematian itu Baik Sekarang selanjutnya teman-teman sekalian Tentang masalah setelah kita mati Kita akan dimana Maka ini yang menjadi bahasan kita Ada yang dikenal dengan alam kubur atau alam barzah Jadi proses kita adalah alam dunia Selama yang kita hidup disini Kita pindah ke alam kubur atau alam barzah Kemudian kita menuju ke alam akhirat puncak Daripada timbangan amal baik dan amal buruk Lalu surga dan neraka Jadi alam kubur atau alam barzah ini adalah pintu Utama untuk menuju kepada kehidupan abadi di surga atau di neraka Tapi teman-teman perlu garis bawah ya Kalau di kuburan itu kehidupan kuburan itu penentu Kalau anda selamat disitu Maka anda akan selamat setelahnya Makanya Uthman bin Affan R.A. pernah menangis Terisak-isak pada saat membaca ayat tentang kuburan Dan beliau melihat dianglahat sambil menangis Lalu ditanya oleh sebagian orang Kenapa anda? Ada apa dengan anda bahaya Uthman? Lalu Uthman mengatakan Saya mengingat Kuburan maka saya takut Saya khawatir Lalu orang-orang sekitarnya mengatakan Apakah anda takut? Maksudnya kamu ini siapa? Kamu anak mantu Jadi makna kalimat mereka ini Engkau adalah anak mantu Rasulullah S.A.W Engkau sudah dijamin surga oleh Nabi S.A.W Berjuang dengan Nabi Banyak bersedekah Menjadi khalifah muslimin Banyak keputusan yang dijalankan oleh kaum muslimin Berapa banyak pahala yang anda dapatkan? Apa kata Uthman? Ketahuilah Ini adalah awal kehidupan akhirat Siapa yang selamat disini Maka dia akan selamat disana Dalam Athar yang lain beliau mengatakan Rasulullah S.A.W. menjamin makiku surga Tapi belum menjamin bagiku kuburan Maka seorang mu'min Mengetahui disana ada kehidupan Dan banyak sekali dari Yang akan menyampaikan masalah Atau kita sampaikan berhubungan dengan masalah ini Jadi jangan anda lihat Kuburan itu cuma liang lahat Cuma tak kuntukan tanah dan batu nisan Tapi di dalam situ ada alam Ada kehidupan Anda kalau pernah solat jenazah Di 4 kali takbir Takbir pertama anda baca Al-Fatihah Tanpa iftita dan tanpa surah Takbir kedua anda baca salawat Yang anda baca dalam tahiyyat ya Sampai akhir Takbir yang ketiga anda mendoakan mayid Dan takbir keempat anda mendoakan diri anda Di doa, di takbir ketiga ini apa yang anda baca Salah satunya ya Allahum marzuk hudaran khairan min darihi Ya Allah kanuniahkan dia rumah Atau tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia Berarti kan ada kehidupan disana Wa ahlan khairan min ahlihi Dan keluarganya lebih baik daripada keluarganya di dunia Karena dia akan ditemani oleh amal solehnya Nanti akan kita jelaskannya Dia akan ditemani oleh amal solehnya Yang menjadi seperti keluarganya di kuburan itu Atau di alam barzah Wa jaran khairan min jiranihi Wa jaran khairan min jiranihi Dan tetangga lebih baik daripada tetangganya Ini bukti nyata Betul juga anda kalau ziarah kubur Apa yang anda baca Assalamualaikum darah kauwin mu'minin Keselamatan untukkan wahai penghuni negeri orang-orang beriman Jadi disana ada kehidupan Begitu pula Disana di kuburan itu Keadaannya cuma dua Kita ada lagi yang ketiga Menjadi taman dari taman surga Atau lubang dari lubang neraka Kalau anda beriman kepada Allah SWT Dan kita akan sampaikan insyaAllah di materi kita Dan ini menjadi inti bahasan sebenarnya Amal-amal yang akan menyelamatkan dari siksa kubur Yang berarti juga akan menjadikan kuburan kita taman dari taman surga Kalau anda beriman dan beraman surga Maka akan jadi taman dari taman surga Kalau anda kafir kepada Allah Maka pastikan akan menjadi lubang dari lubang neraka dan siksaan Tidak cukup disitu Masa anda dibangkitkan nanti hari kiamat Ditambah lagi sisa yang lebih berat di neraka nanti Wanaudzubillah Di antara danilnya juga adalah hadith yang Suhih diriwatkan oleh An-Nasai Dari Masruk Rahimahullah seorang tabi'in Berkata dari umum mu'min Aisyah radiyaullah anha Boleh berkata Berkata dakhalat yahudiyatun alaiha Dari Aisyah Atau kejadian yang terjadi pada umum Aisyah Masruk mengatakan dakhalat yahudiyatun alaiha Fastauhabatha syai'a Telah masuk seorang wanita yahudi kepada umum mu'min Aisyah radiyaullah anha Lalu dia minta sesuatu Maka Aisyah memberikan kepada orang wanita yahudi tersebut apa yang dia minta Dan ini berarti pelajaran kita boleh berbagi dengan orang-orang kafir ya Bukan berarti kafir lalu kita benci Yang kita benci perbuatan seseorang Kekafirannya Maka itu kita coba nasihatin, dakwahi Doakan supaya dia tinggalkan keburukan dia Sambil dengan orang berzina, orang mencuri Yang kita benci perbuatannya bukan fisiknya Kita berharap memperbaiki perbuatan yang keliru itu Makanya Aisyah radiyaullah anha memberikan wanita yahudi ini Apa yang dia minta Qalat ajarakallah min azabil khabar Lalu si yahudi, perempuan yahudi itu mendoakan, mengatakan Semoga Allah selamatkan engkau dari siksa neraka Maksudnya dengan siksa kubur Karena engkau telah memberikan kepada aku apa yang aku inginkan ini Qalat aisyah fawakaa fi nafsi min dhadika Maka Aisyah mengatakan Aku ragu dengan apa yang dibahasakan oleh perempuan ini Bimbang dengan apa yang dibahasakan ini Mengganjal gitu ya Hatta ja'a Rasulullah s.a.w. fadzakr tuzharika lahu Sampai Rasulullah s.a.w. masuk ke rumahku Bertemu, lalu kemudian aku ceritakan apa yang terjadi itu Fakala, maka Nabi s.a.w. mengatakan Innahum layu'adzabuna fi kuburim azaban tasma'uhul baha'im Ketahuilah bahwasannya mereka, orang-orang kafir Akan disiksa di alam kubur mereka dengan azab Yang dapat didengar oleh hewan-hewan ternak Berarti menandakan kuburan itu bisa menjadi Lubang dari lubang neraka Nanti kita jelaskan dari juga yang lain ya Juga riwayat Ibn Abbas Tentang adanya memang kehidupan di kuburan Dan ini dari hadith Nabi s.a.w. ya Bahwasannya Nabi s.a.w. selalu menekankan sahabatnya untuk mengajarkan dan menekankan agar mereka menghafal dan mengamalkan doa ini Sebagaimana mereka diajarkan Al-Qur'an Bayangkan sangking pentingnya doa ini sampai Seperti kedulukannya Belajar Al-Qur'an Atau Nabi s.a.w. peduli Seperti pedulinya mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka Yaitu doanya Beliau mengatakan Beliau mengatakan selalulah ucapkan Ini biasa kita baca sebelum salam Ya Allah aku melindungi kepadamu dari siksa neraka jahannam Dan aku melindungi kepadamu dari siksa kubur Dan aku melindungi kepadamu dari fitnahnya Masihi Dajjal Dan aku melindungi kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian Hadith ini hadith suhih diriwatkan oleh Imam Muslim Dan dari ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekarang Kalau ada kehidupan di alam barzabait Ayat Al-Qur'an ataupun hadith Nabi s.a.w.